FEDERASI BULU TANGKIS DUNIA BWF resmi mengumumkan undian grup untuk 4 nomor yang akan dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Pada siaran langsung yang disiarkan di akun media sosial resmi BWF, bagi Indonesia, satu-satunya di nomor ganda campuran, yakni Rino Vivaldi dan Vita Hanintis Untari, tergabung dalam grup A. Grup A itu sendiri dihuni oleh unggulan pertama asal Cina, Sang Sewe dan Hwang Yakyong, kemudian pasangan Korea Selatan, Kim Won Ho dan Jung Nayun, dan wakil tuan rumah, Tom Gikul Delvendor. Lalu, beralih ke sektor ganda putih, ada wakil Indonesia satu-satunya pada nomor ini, yaitu Apeyan Irhayu dan Siti Fadiyasal Farah Madanti, juga berada di grup A. Dimana, privat, bersama unggulan pertama asal Cina, Jen Gijen dan Yayiban. Lebih lanjut, grup aganda putih ini juga turut dihuni oleh pasangan Jepang, yakni Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahart, serta wakil Malaysia, Perlitan dan Tena'ah Maulitahan. Lalu, pada nomor Tunggal Putri, pemain andalan di Indonesia sekaligus unggulan ketujuh, yakni Gregoria Marska Tunjuk, berada di grup G. Bersama dengan Tunggal Putri Ukraina, Polina Bukhova, dan wakil Ceko, Teresa Savabikova. Selanjutnya, pada nomor Tunggal Putri, unggulan ketiga Jonathan Christie, masuk di grup L, bersama dengan Laksasen dari India, kemudian Kevin Corden, Guatemala, lalu Julian Karagi dari Belgia. Padahal, unggulan kesembilan asal Indonesia, yakni Antoni Sinsuka Ginting, merupakan penghuni grup H bersama Thomas Junior Popop dari Perancis, serta Huat Su dari Amerika Serikat. Di sisi lain, undian beberapa grup puluh tangkis Olimpada Paris 2024 untuk sektor gendap putra ditunda menyusul hasil sidang pengadilan Arbitrasi Olahraga atau DAS yang mengabulkan permohonan Tuan Urma untuk mengizinkan dua wakilnya berlagak di nomor tersebut. Sebelumnya, TAS memberikan rekomendasi agar Honan Leber dan Lucas Carve mendapat pengecualuan dan bisa ikuti Olimpada Paris 2024. Hal itu membuat nomor gendap putra diikuti oleh 17 pasangan dan Perancis diwakili juga oleh Christopop dan Thomas Junior Popop. Terlepas dari keduanya yang berada di luar teringkat 30 besar. Untuk sektor gendap putra, Indonesia diwakili oleh satu pasangan, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Nah, Badminton Lopas, dari hasil undian tersebut, bagaimana nih kalian melihat peluang wakil Indonesia di ajang Olimpada Paris mendatang? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar. Serta, mari kita dukung terus. Kita doakan, semoga atlet-atlet Indonesia atau Olimpian, khususnya di ajang Badminton, mampu mai mendali emas di ajang Olimpada mendatang. Terima kasih telah menonton!